Nominal luar biasa narkoba yang bikin pengedar tergiur, viva coit, kenapa narkotika begitu sulit diberantas? Pertanyaan mendasar ini mungkin ada di setiap benak masyarakat, akibatnya, ibarat petpatah, satu pengedar ditangkap, seribu pengedar baru tumbuh. Salah satu alasan adalah tingginya perputaran uang di dalamnya. Lihat saja hasil operasi tumpas dan bersinar yang dilaksanakan aparat kegabungan di Provinsi Jawa Timur dalam satu bulan terakhir, dari Maret sampai April. Dari operasi terhadap narkotika berbagai jenis ini, total nilai uang yang berhasil diberangus mencapai Rp27 miliar. Rinciannya, sabu seberat 5,4 kg senilai Rp9,7 miliar, pil HP 560 ribu butir senilai Rp18 miliar, pil ekstasi 137 butir senilai Rp68,5 juta, dan ganja 5 kg senilai Rp15 juta. Agar tidak disalahgunakan, barang bukti narkotika itu dimusnahkan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polda Jatim, pada Rabu, 27 April 2016. Selain itu, 17 tersangka juga ditangkap terkait kasus ini. Barang bukti ini hasil operasi tumpas dan bersinar tahun 2016 yang dilaksanakan Polda Jatim bekerja sama dengan instansi penegak hukum lain, kata Wakil Kepala Polda Jatim, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Subroto. Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua Gerakan Anti-Narkoba, Granat Jatim, Muara Harianja, mengatakan besarnya perputaran uang dalam bisnis ilegal ini menjadi salah satu alasan pemberantasan narkotika sulit dilakukan. Muara mengakui, saat ini aparat sangat gencar melakukan penindakan terhadap redara narkotika, terutama setelah pemerintah menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat narkotika. Namun, pengedar terus aktif mencekoki narkoba pada generasi penerus, sehingga membuat permintaan tidak pernah mati. Tak hanya itu, demi menghindari jeratan hukum, pengedar selalu memutahirkan caranya dalam mengedarkan barang haram itu, bahkan enggan berhenti meski sudah dihukum. Buktinya, dari dalam penjara saja masih bisa menjual narkoba, kata Ketua LBH Kosgoro Golkar Jatim itu kepada FIFA Coit. Meski perputaran uang dari peredaran narkoba tinggi, satu hal yang perlu diingat adalah operasi pemberantasan jaringan narkotika saat ini gencar dilakukan pemerintah dan penegak hukum. Undang-undang juga mengancam bandar dan pengedar narkoba dengan hukuman mati. Terima kasih. Terima kasih.